Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng Like dan share Selamat menonton Halo sahabat CMN Jurnal Desa kembali lagi Kita sekarang ada di Kabupaten Garut nih Tepatnya di Cihurib Cihurib ini adalah salah satu kecamatan Yang cukup kecil dan sepi di Kabupaten Garut Lokasinya yang relatif tersembunyi Membuat kecamatan ini relatif kurang dikenal Dibandingkan dengan Cisompet dan Cikajang tetangganya Eksistensi kecamatan Cihurib Mulai terangkat di era digital Karena banyak spot-spot menarik di Cihurib Yang menjadi viral di media sosial Dalam hal ini memang kecamatan Cihurib Perlu berterima kasih kepada para pelaku online Yang telah sangat baik hati berkunjung Memfoto dan men-share pengalaman di Cihurib kepada halayak dunia maya Netizen adalah sahabat dari desa Cihurib Untuk mengenal lebih jauh tentang Cihurib CMN Channel akan mengungkap fakta-fakta menarik Yang perlu diketahui tentang Cihurib ini Yang membuat anda yang belum pernah berkunjung ke Cihurib ini Menjadi penasaran Atau bagi yang sudah pernah bisa mempunyai pengalaman tambahan Pertama, Ahli Bangunan Orang Cihurib itu sejak lama sangat terampil Menjadi pekerja bangunan konstruksi gedung Sejak tahun 1980-an Banyak orang Cihurib merantau ke kota besar Menjadi pekerja bangunan di Jakarta dan Bandung Banyak sekali orang Cihurib yang pernah bekerja Pada proyek-proyek bangunan pencakar langit di Jakarta dan juga Bandung Bahkan ke luar Jawa Mereka pandai membaca gambar kerja teknik dan memimpin proyek Fakta selanjutnya Tempat wisata alam Cihurib sangat kaya dengan potensi wisatanya Terdapat banyak objek wisata penting di Cihurib ini Yaitu Situ Ranca Hideng Curug Yogong Dan Curug Cibadak Yang tentu saja yang paling fenomenal adalah Lewi Tonjong Yang meraih juara nasional 2 Ajang Persona Indonesia Api 2018 Kemenpar RI Fakta yang ketiga Satu desa yang berubah menjadi satu kecamatan Cihurib pada awalnya adalah nama desa Yaitu desa Cihurib Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Desa tersebut mengalami pemekaran menjadi empat Yaitu desa Mekarwangi, desa Jayamukti, desa Cisangkal, dan desa pokok yaitu desa Cihurib Selanjutnya Fakta jalan kaki 20 km pulang pergi untuk upacara Orang Cihurib pada saat belum menjadi kecamatan Sering jalan kaki ke kecamatan Singajaya Menempuh jarak sekitar 20 km pulang pergi untuk sekedar mengikuti upacara di kecamatan Melalui pegunungan Amlong, desa Girimukti, Maungnyangsang, dan Singajaya Kemudian Fakta Cihurib sudah bukan jalan buntu lagi Dulu ujung jalan Cisangkal Cihurib merupakan jalan buntu Belum terkoneksi ke daerah lain yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan Sekarang sudah tidak lagi buntu Karena desa Cisangkal yang paling ujung dari kecamatan Cihurib Sudah terkoneksi dengan jalan mobil ke desa Cikondang via desa Jatisari kecamatan Cisompet Berikutnya Landscape Alam yang Luar Biasa Banyak yang tidak menyadari keajaiban ini Bagi yang peka dengan desain landscape alam Cihurib diciptakan Tuhan dengan sangat unik Bagaimana tidak Kawasan ini seperti dilindungi oleh benteng raksaksa Yang mengelilingi berupa gunung batu vertikal di sisi utara, timur, dan barat Tetapi alam menyediakan pemandangan terbuka ke arah laut selatan Sehingga warga Cihurib setiap harinya bisa melihat sangat lepas Sampai ke pantai yang berjarak puluhan kilometer Nah fakta yang terakhir Banyak produk unggulan Produk unggulan Cihurib adalah gula semut Dan sekarang adalah kopi Arabica Cihurib Yang sudah mempunyai brand cukup baik di Kabupaten Garut Demikianlah fakta-fakta tentang kecamatan Cihurib Kabupaten Garut Yang layak untuk diketahui sebagai salah satu spot pedesaan yang sangat layak dikunjungi Karena secara umum pemandangannya bagus Juga penduduknya ramah-ramah Nah cukup sekian jurnal desa kali ini Dan tunggu episode kita selanjutnya Yang akan membahas desa-desa dan juga keunikan lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton